Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Atta Naufal Di video kali ini, Mama Atta mau buat brownies potong Nah, mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen channel youtube Atta Naufal dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Siapkan loyang, lalu olesi dengan margarin Ini diolesinya tipis-tipis aja Untuk ukuran loyangnya, saya pakai ukuran 20x20 cm Boleh juga pakai loyang ukuran 30x10 cm Alasi loyang dengan kertas roti Kalau nggak ada kertas roti, loyangnya cukup dioles margarin Kemudian, loyangnya disisihkan dulu Siapkan wadah, lalu masukkan 60 gram dah cooking coklat Lalu masukkan 100 ml minyak goreng Kalau mau dimix margarin juga boleh Atau mau pakai margarin semua juga boleh Pakai 100 gram Rabus air di dalam panci Gunakan api sedang Setelah airnya mendidih, letakkan wadah berisi minyak dan coklat batang Ini ditim hingga coklatnya meleleh Setelah coklatnya meleleh, aduk hingga tercampur rata Matikan api kompornya dan biarkan hingga uap panasnya hilang Jadi ini disisihkan dulu Siapkan wadah, lalu masukkan 150 gram gula pasir Atau setara dengan 10 sendok makan cembung seperti ini 4 butir telur, saya pakai telurnya ukuran sedang 1 sendok teh emulsifier, saya pakai SP Kemudian ini dimixer hingga mengembang, kental dan berjejak Sekitar 10 menit menggunakan kecepatan maksimal Setelah sekitar 10 menit dimixer Ini adonannya sudah mengembang, kental dan berjejak Bisa dilihat ini jejak yang ditinggalkan sudah tidak mudah tenggelam Lalu matikan mixernya Masukkan 100 gram tepung terigu Kalau untuk takaran sendok ini tidak terlalu tinggi menggunung Dan tidak terlalu rata Tetapi cembung atau munjung seperti ini Setara dengan 10 sendok makan cembung Lalu masukkan 35 gram coklat bubuk Kemudian ini diayak untuk memastikan Tidak ada bahan yang bergumpal Lalu masukkan sejumput garam Sebelum mixernya dinyalakan Ini diaduk dulu Supaya tepungnya tidak berterbangan Kemudian mixer adonan hingga tercampur rata Ini dimixer sebentar saja Sekitar 30 detik Menggunakan kecepatan paling rendah Selain dimixer Adonannya juga boleh diaduk Menggunakan spatula Kemudian lanjut aduk adonan dengan spatula Untuk memastikan tepung dan adonan telah tercampur rata Masukkan coklat batang dan minyak goreng yang telah ditim sebelumnya Kemudian aduk adonan hingga tercampur rata Ini diaduk dengan teknik aduk balik dari bawah ke atas Pastikan tidak ada endapan cairan Karena kalau masih ada endapan cairan Ketika dikukus browniesnya bisa bantat Nah ini adonannya sudah tercampur rata Dan tidak ada endapan cairan Kemudian tuang adonan ke dalam loyang Lalu ratakan adonan dengan spatula Lalu hentakan loyang beberapa kali Agar udara yang terperangkap di dalam bisa keluar Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan Dan ini air kukusannya sudah mendidih Lalu masukkan loyang berisi adonan Ini dikukus sekitar 30 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil Jika menggunakan tutup kukusan yang datar Jangan lupa dilapisi dengan kain atau serbet bersih Supaya uap air tidak menetes ke adonan Setelah 30 menit dikukus Buka tutup kukusan Lalu lakukan tes tusuk Jika sudah tidak ada adonan yang menempel Ditusukan Ini browniesnya sudah mateng Kemudian angkat dan keluarkan loyang dari kukusan Sisir bagian pinggiran loyang Lalu keluarkan brownies dari loyang Hati-hati ini masih panas Biarkan hingga browniesnya dingin Jadi browniesnya disisihkan dulu Siapkan wadah Lalu masukkan 100 ml whipped cream cair dingin Selain pakai whipped cream cair Boleh juga pakai whipped cream bubuk atau buttercream Untuk mereknya Saya pakai yang rich buttercream Kalau mau pakai merek lain juga boleh Kemudian ini di mixer hingga mengembang dan kental Membentuk krim Sekitar 3 menit Menggunakan kecepatan maksimal Setelah sekitar 3 menit di mixer Ini sudah membentuk krim Lalu matikan mixernya Dan krimnya siap untuk digunakan Nah ini browniesnya sudah dingin Lalu olesi bagian atasnya dengan krim Selain menggunakan whipped cream Untuk olesannya boleh pakai buttercream juga Jadi sesuai selera Lalu potong brownies Untuk besar potongannya sesuai selera Kalau mau dikasih topping dulu juga boleh Kemudian beri topping sesuai selera Ini saya kasih keju parut dan meses Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini dia brownies potongnya sudah jadi Sekarang saya mau cobain Ini saya ambil satu Kelihatan ini browniesnya cantik banget Serat-seratnya halus Eh kejunya tumpah Sudah berantakan dikit Dari potongannya tadi sudah berasa lembut banget ya Kelihatan ini serat-seratnya juga halus Bismillah Bismillah Ini enak banget ya Browniesnya super lembut dan moist Dipadukan dengan krim rasanya makin mantep ya Ada rasa gurih dari kejunya Browniesnya Browniesnya lembut banget Coklatnya berasa Manisnya pas Jadi ini bisa dijadikan ide jualan juga Ini enak banget Mantep Recommended Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax